Intro Seorang oknum kepala desa aktif di Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Marujambi kini resmi berstatus tersangka. Tentapan tersangka BD yang saat ini diketahui telah ditahan di rutan Mapolres Marujambi itu setelah ia dinyatakan terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang oknum gurus tempat pada sekitar awal Januari lalu. Kepastian penetapan tersangka opnum kepala desa Matramanunggal Kecamatan Bahar Utara ini disampaikan langsung waka Polres Marujambi Kompol Lukman pada saat digelar pres rilis di Polres Marujambi Rabu Pagi. Dijelaskan bahwa setelah menerima adanya laporan korban sebelumnya, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Marujambi melakukan serangkaian proses penyelidikan. Hasilnya, polisi menyimpulkan telah terjadi dugaan penganiayaan dimaksud dan menetapkan BD. Kades aktif desa Matramanunggal sebagai tersangka yang terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan guna kepentingan penyidikan, kini sang opnum Kades aktif tersebut terpaksa menekam di sel tahanan Mapolres Marujambi. BD dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Untuk diketahui, kasus ini terjadi sekitar awal Januari 2018 lalu, di mana seorang opnum guru di salah satu sekolah mengaku telah dianiaya sang kepala desa. Korban dituding menyobek bendera, tidak terima dengan pemukulan yang dialaminya, korban lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Peristiwa ini sebelumnya sempat heboh dan berujung pada aksi saling lapor antara tersangka dan korban ke Mapolres. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.